Selamat datang, champions! Atau kebiasaan untuk menunda Mari kita masuk ke lesson kita yang baru, lesson 18 Lesson yang menarik, yang belum saya cover sebelumnya Yang berjudul, Decisions Breed Champions Yang berarti, keputusan-keputusan yang Anda buat Keputusan itulah yang membuat Anda menjadi seorang juara Ralph Waldo Emerson pernah berkata Once you make a decision, the universe conspires to make it happen Ketika Anda membuat sebuah keputusan Alam semesta akan melakukan konspirasi Untuk memujudkan apa yang Anda inginkan Luar biasa bukan? Kekuatan dari sebuah keputusan Hal yang membedakan antara mereka yang sukses Dan mereka yang biasa-biasa saja Adalah kemampuan untuk mengambil keputusan Keputusan yang tepat, keputusan yang cepat Taukah Anda bahwa kehidupan yang Anda miliki saat ini Adalah hasil dari keputusan-keputusan masa lalu yang Anda buat Dan tahukah Anda kesuksesan masa depan Anda Dihasilkan oleh keputusan-keputusan yang Anda buat Mulai dari hari ini Oleh sebab itu, jika kita ingin menyongsong kesuksesan yang besar Di masa-masa mendatang Sebaiknya kita mengambil keputusan-keputusan yang berarti Mulai dari hari ini Dengan mengambil keputusan untuk melakukan tindakan terbaik Anda hari ini Anda tidak akan lagi menyesali masa lalu Anda Juga Anda tidak perlu mengkhawatirkan masa depan Anda Selama Anda memberikan yang terbaik hari ini Karena kekhawatiran itu akan sirna Sebab Anda berkomitmen Untuk mengambil sebuah tindakan yang luar biasa hari ini Ada seorang juragan minyak yang kaya yang bernama H.L. Hunt He is one of the richest oil billionaire during his time Very rich Dan ia mengambil sebuah kesimpulan bahwa Sukses hanya membutuhkan dua hal yang sederhana Saya ulangi sekali lagi Sukses hanya membutuhkan dua hal yang sederhana Pertama, seseorang harus menentukan secara pasti Apa yang benar-benar diinginkannya Jadi, Mr. Hunt mengatakan Jika Anda ingin sukses Anda mesti tahu apa yang Anda mau Anda mesti tahu Apa yang Anda mau Sehingga otak Anda Baik sadar maupun tidak sadar Pikiran bahwa sadar Anda Mampu dan selalu diingatkan terhadap apa yang Anda mau Namun sayangnya langkah pertama ini Banyak yang tidak dimiliki oleh sebagian besar manusia di dunia ini Mereka tidak tahu apa yang mereka mau Dan mereka tidak tahu apa yang pasti yang harus mereka capai Langkah kedua Dua hal tadi Langkah kedua yang harus dilakukan untuk menjadi Orang-orang sukses Yaitu seseorang mesti dapat menentukan Berapa harga yang harus dia bayar Untuk mendapatkan apa yang diinginkannya Dan kemudian Berfokus membayar harga itu Karena saya begitu banyak bertemu dengan orang yang ingin sukses Namun ketika Diberitahukan harga yang harus dia bayar Dia mulai ragu atas kesuksesan yang diinginkannya Semua orang mau sukses Jika tidak ada harga yang harus dibayar Namun tahukah Anda Barang yang Anda beli Ketika harganya tidak bernilai Maukah Anda menggunakannya Tentu tidak Barang yang terbaik adalah barang yang termahal Demikian juga dengan cita-cita kita semua Tentu Anda pernah ke restoran Dan Anda tidak mampu mengambil keputusan makanan apa yang akan dipesan Mampukah pemilik restoran memberikan makanan kesukaan Anda Anda pergi ke airport Anda tidak tahu kemana Anda pergi Mampukah orang-orang yang mengeluarkan tiket memberikan boarding pass untuk Anda Dengan tidak mengetahui kemana Anda pergi Anda ke bioskop Anda tidak tahu mau nonton film apa Mampukah orang yang menjual tiket bioskop memberikan film yang terbaik untuk Anda Tentu saja tidak Karena masa depan ada di tangan Anda Bukan di tangan orang lain Seorang juara memutuskan apa yang ia inginkan dalam hidup ini Kemudian ia mengambil tindakan-tindakan untuk memperkuat keputusannya Mereka yang bukan juara dihalang-halangi oleh keraguan-keraguan untuk mengambil tindakan Dan hal ini saya katakan indecision Yaitu tidak mampu mengambil keputusan dapat mengakibatkan inaction Yaitu tidak bertindak sama sekali Inaction akan membawa Anda padahal hal yang tidak Anda inginkan Kebetulan saya berkecimpung di dunia properti Dan jual beli properti adalah sesuatu yang saya pahami setiap hari dalam hidup saya Tidak mungkin ada seorang pemilik properti Yang mengiklankan rumahnya seharga 5 miliar Dan kemudian menantikan orang menelpon Untuk menanyakan rumah itu dan mengatakan Wah rumah Anda bagus sekali Saya akan beli dengan harga 7,5 miliar Itu tidak akan mungkin terjadi Jika Anda menginginkan rumah Anda 5 miliar Dan Anda pasang iklan Dan kemudian tiba-tiba ada orang telepon Dan mengatakan saya mau beli rumah Anda 7,5 miliar Itu tidak mungkin terjadi Kemungkinan besar orang akan menawar rumah Anda Dan kalau terbaik sekalipun Anda mendapatkan apa yang Anda minta Oleh sebab itu ketika Anda menentukan goals Anda Make sure Anda punya goals adalah goals yang ingin Anda capai Bukan goals yang setengah-setengah Tapi goals yang berarti Dan ketika Anda mengejarnya dengan serius Anda mendekati apa yang Anda inginkan dalam hidup ini Kesimpulannya Keputusan Anda untuk menentukan dan mengambil tindakan terhadap tujuan Anda Akan membawa Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan Tepat apa yang dikatakan Ralph Waldo Emerson Pentingnya pengambilan keputusan Bahwa ketika Anda mengambil satu keputusan Alam semesta akan bersekongkol Untuk mewujudkan apa yang Anda inginkan Ketika Anda harus mengambil sebuah keputusan Setelah mempertimbangkannya dengan matang Ambillah pilihan yang paling Anda yakini Dan bertindaklah segera Champions lesson untuk lesson ke-18 ini adalah Mulailah berlatih mengambil sebuah keputusan Baik yang kecil Sekecil apapun Anda buat keputusan Dengan tepat dengan cepat Dengan tepat dengan cepat Itu adalah sebuah keahlian Yang dimiliki oleh para juara Oleh sebab itu Anda buat empat tindakan Empat hal yang Anda ingin capai Dan kemudian setiap hal yang Anda ingin capai Buatlah tindakan Tindakan Yang terdekat Untuk bisa membuat Tujuan Anda menjadi kenyataan Keputusan Anda Untuk menjadi yang terbaik Adalah keputusan Anda pribadi Bukan keputusan orang lain Saya Dharmadi Dharmawangsa Soar like an eagle And reach for the top Terima kasih telah menonton